Kami berharap para hakim kasasi nanti mempertimbangkan satu tren global di mana hukuman mati setelah bertahap telah dihapuskan hanya tinggal beberapa negara lagi yang masih mengadopsi hukuman mati termasuk Indonesia Sekali lagi juga kalau kita lihat kajian-kajian terkait dengan penerapan hukuman mati tidak ditemukan korelasi antara penerapan hukuman mati dengan efek jera atau pengurangan tidak pidana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemenasham tentu saja menghormati ponis tingkat banding yang diambil oleh hakim banding sebagai lembaga negara kami menghormatinya juga menghormati keputusan-keputusan lain meskipun kami tentu saja misalnya berkaitan dengan restitusi kami sangat berharap restitusi itu tidak saja diambil dari harta milik Harry Wirawan tapi juga harus menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini memang ada keputusan lain yang berkaitan dengan pengayoman yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah saya kira ini juga satu keputusan yang sangat baik dan kami berharap pemerintah daerah sungguh-sungguh tidak saja memperhatikan para korban tetapi juga anak-anak dari hasil perkosaan ini sehingga kemudian masa depan mereka bisa dijamin ke depannya nanti sebagai lembaga negara di bidang kasasi manusia tentu saja sikap kami tidak hanya pada kasus ini tapi pada kasus-kasus kemen mati yang lain kami selalu ingin mengingatkan para penegak hukum terutama nanti hakim kasasi yang mungkin saja akan ditempuh oleh terpidana atau pengacaranya kami berharap para hakim kasasi nanti mempertimbangkan satu tren global di mana hukuman mati setara bertahap telah dihapuskan hanya tinggal beberapa negara lagi yang masih mengadopsi hukuman mati termasuk Indonesia itu pun sebetulnya kalau kita perhatikan dalam roadmap hukum pidana kita katakanlah kita lihat dalam RKUAP masih ada hukuman mati tapi dia tidak satu hukuman yang serta-merta masih diberikan juga kesempatan kepada terpidana mati misalnya untuk dalam satu periode tertentu di asesmen, di evaluasi dan manakala terpidana mati itu melakukan perubahan-perubahan sikap misalnya maka hukuman mati terhadap terpidana masih dimungkinkan untuk diturunkan kepada hukuman yang lebih ringan sebagaimana tadi dijelaskan dalam nilai-nilai hak asasi manusia yang universal telah ada satu tren yang bersifat global di mana hukuman mati itu diabolisi atau dihapuskan kalau kita melihat dalam konstitusi kita, Undang Dasar 1945, Pasal 28I, R1 misalnya itu juga dikatakan bahwa hak untuk hidup itu adalah merupakan hak yang tidak bisa dikurangi atau dibatasi dalam kondisi apapun karena itu dia merupakan satu hak asasi yang absolut sekali lagi juga kalau kita lihat kajian-kajian terkait dengan penerapan hukuman mati tidak ditemukan korelasi antara penerapan hukuman mati dengan efek jerak atau pengurangan tindak pidana apakah itu tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terorisme misalnya atau narkoba dan tindak pidana yang lainnya karena itu sekali lagi kita menginginkan ada satu peninjauan yang sebaik-baiknya dari hakim kasasi nanti manakala misalnya terpidana mati ini Heri Wirawan maupun pengacaranya mengajukan kasasi perlu dipahami juga di dalam konteks ini Komnasam tentu saja sangat berempati kepada korban bagi Komnasam korban adalah pihak yang paling utama untuk diperhatikan karena itu kami juga sangat kuat mendorong agar ada proses restitusi proses rehabilitasi dan perhatian yang lebih serius dalam kasus Heri Wirawan maupun kasus-kasus lainnya kepada korban anak-anak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual atau perkosaan ini sehingga apa yang mereka alami sekarang satu kesakitan karena fisik mereka juga terganggu psikologis mereka terganggu dan yang tidak kalah pentingnya adalah masa depan mereka juga terganggu itu bisa dipulihkan secara bertahap dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah dan seluruh institusi-institusi sosial yang ada kita harus bekerja sama untuk mengatasi itu dan fokus kepada pertolongan terhadap korban ini kita tahu kasus Heri Wirawan ini bukan satu-satunya kasus yang terjadi di negara kita ada beberapa kasus lain yang terjadi juga pada institusi agama baik institusi agama Islam maupun institusi agama lainnya dimana kekerasan atau praktek-praktek perkosaan, pelecehan seksual itu terjadi dari orang-orang yang justru dipercaya untuk mengelola institusi pendidikan agama itu kepada murid-muridnya atau siswa-siswanya juga kepada orang-orang sekitarnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sebetulnya sudah ada langkah-langkah untuk memperbaiki itu dengan keluarnya Permendikbud Dikti Tempuhari yang Komnasum sangat mendukung, mengapresiasi karena itu satu langkah yang sistemik, sistematik dalam rangka mencegah terjadinya tidak saja kekerasan tapi juga praktek-praktek perundungan seksual yang dialami oleh banyak pihak di perguruan tinggi yang paling penting juga adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban-korban rehabilitasi pada mereka itu juga perlu dibenahi dalam sistem yang kita punya selama ini terutama dalam sistem pendidikan keagamaan yang seringkali dengan menggunakan jargon-jargon keagamaan tapi sebetulnya ada satu praktek-praktek kejahatan yang terselubung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!